Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pernah gak sih ibu ngerasain, walaupun ibu memang ngerasa seru di dapur gitu ya bu ya, memang seru masak walaupun sambil mengurus anak, karena memang suka masak tadi ya bu ya. Nah, tapi pernah gak kayak bosen, kayak jenuh, karena kan walaupun masak berkegiatan itu di rumah, pernah gak bu ngerasain kayak jenuhnya? Pernah gitu kan, karena kan jualan itu dari kadang serasa, kadang rabu, kadang sabtu gitu kan, jadi hari minggu itu libur gitu kan. Jadi, rasanya capek, lelah, rasanya mau jalan-jalan gitu kan, jadi bosan itu di hari minggu jalan-jalan gitu. Oh, jadi tetep menyempatkan waktu untuk jalan-jalan. Iya, karena hari minggu itu memang gak pernah buat gitu. Memang untuk keluarga ya bu ya, itu salah satu caranya juga ya bu ya, jadi gak selalu kerja ya bu, tetep sama anak-anak, tetep ada waktu bermain ya. Iya, betul. Nah, pernah gak bu kepikiran kayak karena udah capek kan, biasanya tuh kalau dengan aktivitas yang seperti itu aja, pasti ada tuh timbul rasa jenuh, capek, kayak udah ntar dulu deh jualan kue. Ada gak bu, pemikiran pernah kayak gitu? Pernah gitu. Pernah ya bu ya? Pernah ada. Terus gimana? Karena udah capek kan, jadi capek lah, besok libur lah, gini gitu. Ya pas nyampe ke hari esoknya, gak jadi libur gitu, masih tetep gitu kan, jangan libur gitu kan, rugi gitu kan. Karena pelanggan masih ada yang minat gitu. Iya, iya, iya. Masih tetep buat gitu. Apa, kurang nanti orang jajat gitu ya bu. Selama jualan, ada gak bu? Cerita suka duka bu? Dari dukanya dulu kalau boleh dibagi? Kalau dukanya ya, karena sambil ngasuh anak tadi kan, kadang pesanan lagi, bikin pesanan lagi banyak, kadang anak, wah ini nangis gitu kan. Nangis sama gendong, gendong anak gitu. Oh gitu, termasuk dukanya juga ya bu ya. Kalau sukanya pasti banyak nih. Sukanya apa tuh bu? Karena dari bisa menghasilkan, bisa membantu ekonomi gitu. Itu yang sukanya pelanggan juga masih ada ya bu ya. Terus bertambah? Alhamdulillah bertambah. Alhamdulillah bertambah. Walaupun pernah mendapatkan komentar-komentar negatif ya bu ya. Sampai dapet yang tadi, Masya Allah sekali, yang asafil hal azim itu ya bu ya. Tapi alhamdulillah, banyak juga pelanggan-pelanggan yang baik hati ya bu. Pernah dapet pujian yang seperti apa? Dari pelanggan bu, yang kayak, dulu seneng banget deh dapet ini gitu. Pernah katanya, ih kuwanya enak sekali gitu. Ini nih bukan kue dari Bengkulu kan katanya. Kok bisa ya buatnya gitu. Pernah gitu. Pernah dapet yang begitu ya bu ya, ada komentar gitu. Rasanya gimana tuh bu, seneng banget tuh? Rasanya, oh paling, makasih mbak gitu. Rasanya seneng gitu kan, ada dipuji pelanggan gitu. Makanya semangat tuh? Iya makanya semangat besoknya. Langsung balik ke dapur lagi tuh? Langsung buat lagi, lagi semangat. Untuk besoknya buat lagi. Besoknya buat lagi. Ini kalau pepare ini bisa bertahan berapa lama sih bu? Kalau buatnya dari pagi, paling sampai malam gitu. Oh sampai malam? Kesokan harinya masih bisa, cuman agak keras. Masih enggak. Agak keras, oh. Tapi ibu juga buatnya juga berdasarkan pesanan ya bu ya. Jadi fresh gitu. Jadi fresh, jadi aman, terkendali. Pemirsa. Karena dari apa, memang dari sesuai pesanan, sesuai permintaan. Tapi itu pernah dilebihkan enggak bu? Biasanya kan enggak tetap dilebihkan. Selalu melebihkan. Misalnya pesannya sekitar 30, dilebihkan 10. Karena kan ada yang dadakan. Iya biasanya kan. Nah itu pernah enggak bu, enggak habis gitu? Karena dulu kan setiap hari itu buka tuh. Pernah enggak bu enggak habis? Pernah, misalnya kalau udah sore kan, belum enggak ada yang pesan. Paling dipromos gitu nah. 2, 15 gitu. Mulai kok masuk kan masih ada yang minat gitu. Kayaknya terasa sih masih suka gitu kan kalau prom-promo. Pasti langsung-langsung diserebu ya bu ya? Iya, akhirnya habis gitu. Akhirnya habis. Jadi enggak pernah yang sampai bersisak kalau esokan harinya enggak pernah? Harinya satu, bu. Pernah makan sendiri kalau habis. Ibu masih atau udah bosen bu makannya? Karena pasti dicicip terus kan? Karena kenyang. Lihatnya aja udah kenyang gitu. Lu udah capek. Lihatnya udah kayak, waduh ntar lah lagi. Rasa-rasanya udah miripare lagi ya bu ya. Di bayangan tuh lah pare gitu terus kan. Pare terus. Karena udah sering buatnya ya bu ya. Jadi udah capek juga. Jadi kayak udah lah cari yang lain lagi. Yang ibunya gantian, beli jajanan yang lain. Iya, biasanya gitu. Nah ibu sebenarnya masih pengen lanjut cerita-cerita. Tapi mungkin kita pas off-camp aja kita cerita-cerita lagi ya. Tapi sebelum kita closing boleh disampaikan dulu kepada para pemirsa opini. Untuk tetap bersemangat menjadi ibu rumah tangga yang aktif dan juga mandiri. Boleh ibu disampaikan? Untuk ibu-ibu rumah tangga yang lain. Walaupun kita menjadi RT. Di rumah bisa juga kita membuka usaha kecil-kecilan. Seperti kuliner itu menjanjikan. Karena setiap orang kan butuh makan gitu. Apapun yang kita jual. Kuliner minuman atau makanan. Kalau kita semangat, Insya Allah habis terjual gitu. Seperti itu bu. Cukup? Cukup. Ibu terima kasih banyak ya. Karena sudah. Mau hadir hari ini. Sudah mau repot-repot hari ini. Untuk mengantar gue yang cantik ini. Matching ya bu sama bajunya? Iya kebetulan. Berarti ini tidak disengaja? Enggak. Enggak disengaja. Terima kasih banyak ya bu. Semoga usahanya semakin lancar. Pelanggannya terus-terus bertambah. Yang tidak pernah lagi mendapatkan komentar negatif itu ya bu. Sama-sama keluarga juga? Oh iya. Sakit ya bu. Sakit sekali. Masih membekas. Tapi Alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki yang lain ya bu. Iya. Terima kasih banyak ibu. Dan untuk pemirsa terima kasih banyak. Karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Di layar kaca televisi anda. Dan juga kanal Youtube TVRI Bengkulu. Saya Wuternova Dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih.